Yang bapak-bapak luar biasa habibu kita mungkin ya habibu kita Ya habibu, kalau seandainya saya nanti di akhirat Abdi jenang menang safa'at Menang ayah mulai safa'at Maka saya akan berikan sepatu tersebut buat laskar-laskar Buat tentara-tentara FDI InsyaAllah Kurang ibu-ibu bapak-bapak siap atau hendak berada di FDI ya Siap atau hendak berada di FDI Siap atau hendak berada di FDI Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah sekarang saya bersama Al-Khabib Mahdi bin Alwi Asgab Nah waktu itu anak pernah dengar ceramah beliau gitu Ceramah beliau itu menjelaskan bahwa Nanti syafa'at Habib Rizik itu Akan diberikan kepada para laskar FDI Nah gitu Anak dengarnya seperti itu Jadi anak pengen nanya ke Habib langsung Makna dari penjelasan itu Habib Bagaimana itu Habib Waktu anak dengar ceramah Habib itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn abdillah Al-Qaim bihukukillah ma'ad-duqatillah Farrojihallah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim Ada pun tadi saudara saya Yang barusan bertanya Menanyakan apakah syafa'at Habib Rizik Akan diberikan kepada Laskar, para laskar FDI Ataupun tidak Iaitu saya pada malam ini Detik ini Pada kesempatan ini Saya akan mengutip hadisnya baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Sabda Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Yashfa'un nasi yawm al-qiyamah Al-anbiya thummal amthal fal amthal Baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Beliau telah bersabda Bahwasannya Yashfa'un nasi yawm al-qiyamah Manusia Yashfa'un nasi yawm al-qiyamah Akan memberi syafa'at kepada manusia Pada hari kiamat Iaitu ada tiga golongan Yang pertama Al-anbiya Yang pertama para nabi 124 ribu nabi Tentu akan memberi syafa'at kepada umatnya Dan diantara yang terhebat Yang akan memberi syafa'at kepada umatnya Adalah baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Kemudian kata Rasulullah Thummal amthal Kemudian orang-orang yang memiliki derajat Dan yang mengikuti jaknya para nabi Iaitu para suhabat Dan mereka juga para suhabat Akan memberi syafa'at kepada Murid-muridnya Kepada pengikutnya Yaitu yang Belajar kepada para suhabat Kemudian Rasulullah mengatakan lagi Thummal amthal Fal amthal Dan orang yang seperti suhabat Atau yang mengambil imu Daripada suhabat Itu para tabi'in Sama tabi'in juga akan memberi syafa'at Kepada murid-muridnya yang mengambil ilmu Kepada para tabi'in Begitu juga guru akan memberi syafa'at kepada murid Dan pimpinan Ormas atau organisasi Kalau orang tersebut adalah ulama Orang soleh Apalagi orang tersebut adalah Duryahnya Nabi Muhammad SAW Dibarangi dengan dasar ilmu agama yang kuat Alim, ikhlas, amil Sama orang seperti itu juga Akan memberikan syafa'at Kepada muridnya Dan jawabannya Apakah Laskar FVI Akan nanti dapat syafa'at Dari Habib Rizik atau tidak Jawabannya ada Pada diri mereka masing-masing Apakah mereka benar cinta Kepada Habib Rizik atau tidak Kalau misalkan mereka benar Tidak dusta dalam pengikutan mereka Mahabbah Cinta kepada Habibana Rizik bin Husay Habibana Muhammad Rizik bin Husay Benar-benar Dia mengikuti Habib Rizik Karena membela Ingin membantu dakwahnya beliau Membela agamanya Allah SWT Dan syariatnya Nabi Muhammad SAW Dan menjaga akidah ahli sunnah wal Jamaah yang diajarkan oleh Habib Rizik Loyalitas silaskar tersebut Benar-benar kepada Habib Rizik Maka wajib orang tersebut Bakal mendapatkan syafa'at Daripada Habib Rizik Karena Habib Rizik ini adalah Salah satu daripada Duryahnya Nabi Muhammad SAW Dan beliau juga ulama Bukan orang bohong Bukan orang biasa Begitu Jadi guru pun Bisa memberi syafa'at kepada murid Begitu juga Orang tua yang alim Akan memberi syafa'at Kepada anaknya Sebagaimana Allah SWT Katakan dalam Al-Quran Orang-orang yang beriman Orang-orang yang beriman Kemudian orang-orang yang beriman tersebut Mereka diikuti oleh keturunannya Dengan keimanan mereka kepada Allah SWT Bapaknya iman pada Allah SWT Anaknya mengikuti keimanan Bapaknya pada Allah SWT Apa jawaban Allah? Al-haqna bihim zuriyatuhum Maka kami akan kumpulkan Ikut sertakan keturunan dengan Bapaknya Kata Allah Kami tidak Meninggalkan sedikitpun Daripada amal-amal Yang mereka lakukan Ini adalah firmannya Allah SWT Dalam Al-Quran Jadi insyaAllah Para laskar FAA Kalau loyalitas Jujur Mereka cinta kepada Habibana Rizik bin Husim bin Syihab Jujur dari hati Membela dawah Habib Rizik Yaitu menghidupkan Menghidupkan syariatnya Rasulullah SAW Cinta pada Rasulullah SAW Maka wajib Si para laskar FAA Bakal dapat syafat Daripada Habib Rizik Karena Habib Rizik adalah Seorang ulama Dan ulama Adalah pewarisnya baginda Nabi Besar Muhammad SAW Sebagaimana sabda Rasulullah SAW Al-ulama Warathatul Ambiya Ulama adalah pewarisnya parah Mungkin ini yang bisa Saya haturkan Dan yang bisa saya jawab Di malam ini Mudah-mudahan ada manfaatnya Kalau ada yang tidak Bisa dipahami Atau kurang paham Dengan ini hadis Silahkan datang ke rumah saya Rumah saya di kampung situ Nama saya Habib Mahdi Bin Alwi Asgaf Barangkali antum kurang puas Tengah dari sini Silahkan Silaturrahmi Atau Kalau kata orang Jawa Monggo Apa namanya Pirana Pinarak Tenggrionikulo Monggo katanya Munggo Pinarak Tenggrionikulo Artinya Tafadzol Zurbaitana Lamun Sudana Mangga Wilujung Sumping Wilujung Sumping Ke bumi Abdi Munggo Mangga Wilujung Sumping Ke bumi Abdi Kalau bahasa inggrisnya Mengatakan Please Please You Welcome In my house Katanya Kalau bahasa inggrisnya Silahkan Datang ke rumah saya Jadi Jangan terlalu tegang Kata Rasulullah Sallallahu Tenangkan hati Sejenak Demi sejenak Jangan terlalu tegang Kata Rasulullah Aku ini Paling benci Sama kalian Kalau terlalu tegang Jadi Rasulullah Aja Tidak senang Dan orang yang tegang Bawaannya tegang Biasanya cepat Tuhan Makanya Kalau melihat Wajah Habib ini Luar biasa Anak sendiri kan Alhamdulillah Kelihatan Awet muda kan Alhamdulillah Mudah-mudahan Apalagi Habib Yang disamping Anak ini Muhammad Masya Allah Bibi tunggul Ini Habib Jadi Mudah-mudahan Semuanya dapat berkah Amin Terutama Para pemirsa Mudah-mudahan Mendapatkan keberkahan Di ini malam Apalagi Keberkahan Min Sayyidina Mawlana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Khususnya Keberkahan Daripada Sayyidina Mawlana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Gampangkan Urusan Habibana Muhammad Rizik bin Husin bin Syahab Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jaga beliau Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bela beliau Dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mendirikan hukum Yang adil Dan menghakimi Orang-orang yang Zolim Dengan Seadil-adilnya Hukum dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hadan Allah Wa Iyakum Wa Jema'in Wa Al-Afu'in Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Demikianlah Penjelasan Dari Al-Alim Al-Alamah Al-Habib Madi Bin Alwi Asugab Mudah-mudahan Penjelasan dari Habib Madi tersebut Bisa menancapkan Lebih Memuatkan Kepada para hati Pada-pada Jiwa Raga Pada Laskar Efi Yang masih loyal Yang ingin Masih mendaftarkan Menjadi Di bagian Front Prosedaran Islam Nanti Semakin bersemangat Menjadi motivasi Tentang Tadi penjelasannya Bahwa nanti Pasti Yang benar-benar Mahabah Cinta kepada Para gurunya Al-Habib Muhammad Dajik bin Dushushihab Akan mendapatkan Syafat beliau Karena bersungguh-sungguhnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh